Next, kita lanjut soal nomor empat. Davi melakukan percobaan ayunan balistik di laboratorium. Alat dan bahan yang diperlukan adalah diketahui itu masa peluru sama dengan 5 gram. Jadikan ke kilo, itu jadinya 5 x 10 pangkat min 3 kilo ya. Kemudian tali sepanjang 50 cm, senapan serta beban 1. Jadi, M1 banding M2 banding M3 banding M4 banding M5 adalah 15 gram banding 20 gram banding 25 gram banding 30 gram banding 45 gram. Ini semuanya gram ya. Gram, 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 gram. Nah, terus memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Senapan tersebut hanya mampu menembakkan peluru dengan kecepatan maksimum. Berarti, Pmax-nya itu adalah 30 meter per sekon. Agar ayunan tersebut mencapai ketinggian maksimum, Hmax-nya adalah 45 cm atau sama dengan 45 x 10 pangkat min 2 meter. Maka, langkah yang harus Davi lakukan adalah, jadi, bebannya tuh beban berapa yang mau dipakai gitu ya. Jadi, M. M bebannya berapa. Nah, oke. Kalau misalnya di ini, di ayunan plastik ini ya, kita pakai persamaan V peluru, Vmax-nya itu. Nah, jadi V peluru maksimum sama dengan masa peluru ditambah masa beban per masa peluru dikali akar 2GH ya. Nah, jadi kan kita mau cari nilai beban mana yang mau dipakai. Yaudah, kita masukkan aja ini dulu. Berarti ini 30 masa peluru. Ini kita misalkan aja dulu dengan persamaan Z misalnya ya. Jadi, kita buat aja di sini dulu Z akar 2 x 10 x 45 x 10 pangkat min 2. Nah, ini jadinya 30 sama dengan Z. Ini kalau dicari kan akar 9 nih. Jadinya 30 sama dengan Z 3 gitu kan. Dibagi ini 1, bagi ini dapat 10. Oke, kita batusin. Jadinya ini dapat 10 sama dengan Z gitu kan. Nah, baru kita ganti Z itu sama dengan apa tadi. Berarti 10 sama dengan masa peluru. Kita kan dia udah pasti, maksudnya udah ada nilainya gitu ya. 5 x 10 pangkat min 3. Terus ditambah masa bebannya yang mau kita carikan per masa peluru 5 x 10 pangkat min 3. Nah, kita lanjutin di sini. Jadinya ini kita kali silang. Kalau dikali silang kan ini jadinya 50 x 10 pangkat min 3. Sama dengan 5 x 10 pangkat min 3 ditambah mb. Kalau kita jabarkan ini jadinya berapa? Kita pindah ruas aja ya. 50 dikurang 5. Dikurang 5 dalam kurung sekali 10 pangkat min 3. Dia sama nih kan. Ini kan pindah ruas ke sini jadi kurang. Ini 45 x 10 pangkat min 3 sama dengan mb. Nah, ini kan satunya kilo nih. Tapi kalau dia dalam gram, otomatis 45 gram. Jadi mb. Nah, berarti masa bebannya harus 45. 45 itu adalah beban keberapa? Beban kelima. Jadi jawabannya adalah yang E ya.